Pria 39 tahun yang menikahi bocah berusia 14 tahun di Bali resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pria yang telah beranak istri ini menikahi anak di bawah umur yang kini tengah mengandung. Setelah rapat alot dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerhati anak, polisi menetapkan iwayan cidra sebagai tersangka. Pria 39 tahun ini dinilai melanggar hukum karena menikahi seorang anak berusia 14 tahun. Lelaki yang sebenarnya sudah beranak istri ini menikahi si bocah yang sudah terlanjur berbadan dua. Tokoh adat sempat menentang iwayan cidra di proses hukum, khawatir istrinya yang masih belia semakin stres. Namun pemerhati anak mendesak pelaku dijerat hukum untuk mencegah kejadian serupa serta demi melindungi anak-anak. Kendati berstatus sebagai tersangka pelaku tidak ditahan karena dinilai selalu memenuhi panggilan polisi. Dalam pemeriksaan, iwayan cidra hadir di Pores Bangli. Didampingi kedua istrinya, istri pertama dan istrinya yang masih belia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.